. Pendidikan moral pada anak usia dini merupakan salah satu upaya yang dilaksanakan untuk memberikan kesadaran tentang moral pada anak sejak dini. Anak akan mampu melaksanakan moral yang ada jika diberikan pendidikan moral yang dilaksanakan dengan optimal oleh orang tua dan lembaga pendidikan di luar sekolah. Pentingnya pendidikan anak usia dini adalah, karena pada saat usia dini merupakan masa peka yang memiliki perkembangan fisik, motorik, intelektual, dan sosial yang sangat pesat. Sehingga ketika menerima pendidikan moral dari lingkungannya, akan membentuk sebuah fondasi karakter yang lebih baik untuk anak di dalam pergaulannya. Pendidikan karakter bagi anak usia dini dimaksudkan untuk menanamkan nilai-nilai budi pekerti, supaya dapat menjadi kebiasaan dan memiliki perilaku yang baik ketika kelak mereka dewasa. Sebab, pada masa ini anak sedang mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang luar biasa. Anak belum mendapatkan pengaruh buruk dari lingkungan yang banyak dari luar atau lingkungannya sehingga orang tua maupun guru akan lebih mudah untuk mengarahkan anak-anaknya terutama dalam menanamkan nilai-nilai karakter. Pentingnya untuk menanamkan nilai-nilai moral kepada anak-anak sejak usia dini adalah supaya diharapkan ketika dewasa, anak-anak akan memiliki karakter yang lebih baik dan akan menjadi kebiasaan bagi dirinya. Sehingga anak memiliki kesadaran dan komitmen untuk menerapkan kebajikan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, dibutuhkan peran aktif orang tua, guru dan masyarakat untuk bersama-sama menggalakan nilai-nilai pendidikan karakter dalam setiap kesempatan, khususnya kepada anak-anak usia dini baik di dalam keluarga maupun masyarakat yang ada di lingkungannya. Terima kasih telah menonton!